Sorutan berikutnya, Saudara Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyebut warganya yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia akan diserahkan kembali ke Filipina. Terpidana Mary Jane Vesta Veloso sebelumnya dijatuhi hukuman mati atas kasus narkoba di Indonesia tahun 2010. Dalam akun Instagram resminya, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyatakan Mary Jane akan diserahkan pada Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia. Presiden Filipina Ferdinand Marcos menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai perjalanan yang panjang dan sulit. Marcos Jr. menulis, Mary Jane Vesta Veloso akan kembali ke Filipina setelah ditangkap tahun 2010 dalam kasus narkotika dan dijatuhi hukuman mati. Selah satu dekade proses diplomasi dan konsultasi dilakukan dengan pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusi mati Mary Jane dan membawanya kembali ke Filipina. Marcos Jr. juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia atas kebijakan memulangkan Mary Jane. Menko Bidang Hukum Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusul Iza Mahendra menyebut pemerintah Indonesia mengambil kebijakan memberikan transfer prisoner atau pemindahan darah pidana kepada terpidana mati Mary Jane ke Filipina. Yusul menyebut pemerintah Indonesia tidak membebaskan atau memberikan pengurangan hukuman kepada Mary Jane. Namun Mary Jane akan meneruskan hukuman pidana di Filipina. Proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan di bulan Desember 2024. Permintaan dari pemerintah Filipina kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pengampunan lagi-lagi ditolak oleh Presiden kita. Dan akhirnya kita merumuskan satu kebijakan baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Bukan memberikan pengampunan atau bukan memberikan pembebasan kepada narah pidana warga negara asing yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan kita. Tapi kita melakukan satu kebijakan yang dalam istilah hukum pidana disebut dengan pemindahan narah pidana atau bahasa Inggrisnya Transverse of Prisoners. Dan ada lagi yang lain disebut dengan Exchange of Prisoners atau tukar-menukar narah pidana. Kita tidak melakukan tukar-menukar narah pidana, tapi kita akan melakukan apa yang disebut dengan pemindahan narah pidana atau transfer of prisoner. Apa yang dikatakan oleh Presiden Marcos hari ini dalam settlement beliau, mengatakan kita dalam waktu tidak terlalu lama akan membawa pulang atau bring back her to the Philippines. Artinya akan membawa pulang merijen ke Filipina. Jadi bukan pembebasan, bukan pengampunan, tapi dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina. Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengenai pemindahan Marijen ke Filipina, Kepala Seksi Penangan Hukum Kejati Yogyakarta, Herawatan, bilang bahwa informasi itu belum disampaikan secara detail dan menunggu arahan Kejaksaan Agung. Informasi terkait dengan Marijen, kami juga masih menunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Jadi teman-teman Mbak Tawan mohon menunggu kesabarannya. Tapi kondisi Marijen seperti apa sekarang Mbak? Kondisi Marijen masih ada di Gunung Kidul. Kalau terkait pernyataan Pak Yusril yang bilang kalau apa perkiraan Pak Pemindahan Desember 24 juga belum disampaikan? Belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Tetap mengajak kejaksaan Agung? Marijen ditangkap di Yogyakarta tahun 2010 karena membawa narkotika jenis heroin seberat 2,6 kg. Dalam persidangan, Marijen akhirnya difonis hukuman mati pada tahun 2010. Tahun 2015, Marijen akan menjalani eksekusi hukuman mati tetapi ditunda setelah Presiden Jokowi menerima surat dari Filipina atas dugaan kasus perdagangan manusia. Tahun 2024, Presiden Prabowo mengambilkan permintaan transfer prisoner atau pemindahan tahanan Marijen ke Filipina. Lebih lengkap terkait kasus pemulangan terpidada mati kasus narkotika Marijen ke Filipina. Kita bahas bersama dengan mantan Menteri Hukum dan HAM dan juga pengatuh hukum Hamid Awaludin. Selamat petang Prof. Hamid. Selamat petang, apa kabar? Baik. Jadi bagaimana Anda melihat kebijakan baru yang dikeluarkan? Transfer of prisoner Marijen ke Filipina. Itu adalah kebijakan atau diskresi Bapak Presiden. Karena memang dalam undang-undang pemasyarakatan kita membolehkan adanya transfer of prisoner. Dengan ketentuan ada undang-undangnya. Nah sampai sekarang pengaturan tentang undang-undang itu belum ada. Jadi menjadi domain diskresi Presiden. Dan itu praktek LASIM dilakukan dalam hubungan internasional. Transfer of prisoner. LASIM sekali itu terjadi. Dengan perseratannya ada perseratan konvensional yang harus diikuti. Kalau ini diskresi Presiden. Biasanya apa yang menjadi pertimbangan pemerintah mengabulkan permintaan untuk pemindahan darah pidana ini? Biasanya ya berlaku secara internasional motif transfer of prisoner itu ya motifnya biasanya kemanusiaan. Kemanusiaan. Kedua hubungan baik bilateral antar negara. Nah dalam konteks Mary Jane Fiesta ini bisa dipakai alasan kemanusiaan. Pertama dia ibu dari dua orang anak. Dia tidak bertemu anaknya kan. Kemudian bapak ibunya semua ada di Filipina. Dan bapak ibunya tidak punya kemampuan ekonomi selalu datang menjeguknya di Indonesia. Itu sangat manusiawi. Apalagi anaknya bagaimana? Kedua kita harus lihat bahwa Mary Jane ini selama dia berada di pemasyarakat kita itu sangat kooperatif dengan lembaga pemasyarakatan. Bahkan jasanya acap kali dipakai oleh lembaga pemasyarakatan untuk beberapa hal. Misalnya dia kan penggiat seni ini orang. Bisa main piano, bisa main gitar, dan hebatnya bisa membatik. Ya siapa tahu kalau kita transfer dia tularkan inobatiknya ke Filipina. Oke. Prof. Amin kalau misalkan belum ada landasan hukum aturan yang dibuat. Apakah Presiden ini perlu untuk konsultasi ke DPR soal diskresi ini? Tidak perlu. Sebenarnya tidak perlu. Ini diskresi Presiden. Karena belum ada aturan detail yang melarang dan membolehkannya kan. Berarti boleh. Boleh. Oh oke. Baik. Tidak usah dibawa ke kerana politik ini. Tidak usah. Kalau tadi Anda bilang ini dasarnya landasannya kemanusiaan. Tapi tadi bukan jalur pengampunan. Artinya ini jalur apa bisa dibacanya? Oh enggak. Menurut saya bukan pengampunan ini. Bukan. Karena prinsip transfer operasional itu pertama harus ada permohonan dari pemerintah yang mau memindahkan warganya. Filipina sudah bermohon kan. Kedua adalah asas atau prinsip mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Apa kedaulatan Republik Indonesia? Penegakan hukum. Filipina harus taat pada putusan mahkamah agung yang menghukum warganya Imerijen. Sehingga ketika tindakan dia tidak mengubah itu hukuman. Dia tidak mengubah. Itu namanya menghargai kedaulatan. Oke. Jadi bagaimana untuk memastikan Mary Jane ini menjalani hukuman di Filipina? Karena ini kejahatan luar biasa di Indonesia. Nah pertama, ada lagi prinsip bahwa negara yang mentransfernya itu tetap punya akses ke dalam rumah tahanan, tempat yang bersangkutan ditahan. Harus ada aksesnya. Jangan tidak punya akses. Kan kita punya perwakilan di sana. Ada kedutaan, ada konstruksi general. Dia harus dibukakan akses ke arah sana. Oke, baik. Ada akses yang untuk bisa memastikan, dilakukan, dilaksanakan hukumannya. Terima kasih. Jadi tidak ada pengubahan hukuman. Oke. Tidak ada hukumannya. Baik, terima kasih. Dia hanya pindah tempat menjalani hukumannya. Baik. Terima kasih Prof. Bidawaludin untuk pandangannya di kasus Mary Jane ini. Terima kasih. Terima kasih.